Shalom Jemaat Sola Fideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program We Are Sola Fideh Edisi Renungan Rabu Malam Sudah-sudahku sekalian tentunya kita tahu Saat Yesus datang ke dunia Misi utama Yesus adalah Menebus manusia dari dosa Selain itu, Yesus juga mengadakan penguridan Saat dia mengutus murid-muridnya Yesus memberi pesan Yang tercatat di dalam Matius 10 ayat ke-16 Lihat, aku mengutus kamu seperti domba Ketengah-tengah serigala Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular Dan tulus seperti merpati Yesus tahu murid-muridnya Akan menghadapi rintangan Tantangan, bahkan penganiayaan Saat mereka bersaksi tentang dirinya Untuk itu, Yesus menekankan dua sikap Bagi murid-muridnya Cerdik seperti ular Dan tulus seperti merpati Arti cerdik di sini bisa juga Dikatakan sebagai kebijaksanaan Yesus menginginkan murid-muridnya Bijaksana saat mereka mengabarkan Tentang dirinya Saat mereka bersaksi tentang dirinya Yesus tidak ingin murid-muridnya Terjebak dengan perdebatan Yang tidak ada ujung pangkalnya Yesus tidak menginginkan murid-muridnya Menyerang kepercayaan orang lain Dia ingin murid-muridnya Bijak di dalam Menghadapi orang-orang Di saat mereka memberi kesaksian Tentang dirinya Dan sikap yang kedua Adalah tulus seperti merpati Tulus dalam arti Mereka rela berkorban Mereka mengutamakan pelayanan mereka Yaitu bersaksi Mengabarkan Injil Tentang Tuhan Yesus Mereka mengorbankan segalanya Mereka rela untuk Menghadapi kesusahan Di dalam kehidupan mereka Sudah-sudahku Ketulusan mereka Akan membawa mereka Untuk fokus Hanya Mengutamakan Tuhan Yesus Di dalam pelayanan mereka Hanya untuk Kemuliaan Bagi nama Tuhan Yesus Kedua sikap inilah Yang diharapkan juga Ada Di dalam kehidupan kita Sebagai murid-murid Tuhan Yesus Dewasa ini Cerdik Atau bijaksana Tulus Atau rela berkorban Biarlah kedua sikap ini Menjadi bagian kita Saat kita melayani Dan bersaksi Bagi Yesus Untuk orang banyak Tetap semangat Di dalam doa Rajin belajar Firman Tuhan Because We are Solafide Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih.